Nah, informasi ketiga nih, ada berita duka nih lor, dari kawan gitu lor. Seorang mahasiswi tewas ditabrak dan dia jadi korban ini lor, tabrak lari lor. Bang Jek turut berduka lah atas kejadiannya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Gimana informasinya? Langsung baik kita tengok di pantauan. Bang Jek! Beginilah situasi dan kondisi di tempat kejadian yang berada di RT9 Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muarobulian. Kejadian yang terjadi pada Senin sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, merenggut nyawa seorang mahasiswi perguruan tinggi di Jambi. Korban tergeletak di tengah jalan dan langsung meninggal di lokasi. Pelaku yang menabrak tersebut saat ini melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasat Lantas Polres Batanghari, AKP Amelia Deborah Siregar melalui kanit Gakum Ibda Arisman saat dikonfirmasi mengatakan, kendaraan yang terlibat laka lantas yakni sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BH3GAP060VO dengan lawan diduga kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Pengendara motor tersebut yakni Yowan Francisca, 21 tahun, seorang mahasiswi yang merupakan warga RT7 RW4 Desa Koto Boyo, Kecamatan Batin 24. Korban diketahui meninggal dunia di tempat kejadian usai peristiwa tersebut. Sementara identitas sopir dan kendaraan truk yang menabrak tidak diketahui, karena pada saat kejadian pelaku langsung melarikan diri. Dikatakan kanit, kejadian bermula pada saat sepeda motor tersebut berjalan dari arah Jambi menuju Muara Bulian. Setiba di TKP, sepeda motor tersebut hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Akibat jaraknya yang terlalu dekat sehingga menyenggol kendaraan yang ingin didahuluinya. Korban merupakan seorang mahasiswi kelahiran Koto Boyo dan Koto Misili di Koto Boyo. Kelahiran tahun 2000 namanya Yowan Francisca. Korban dari arah Jambi mau menuju ke arah Muara Bulian. Mendahului kendaraan yang ada di depannya. Kemudian didugam menyenggol kendaraan yang berada di depannya dan terjatuh di tengah. Dan pada saat bersamaan ada kendaraan dari arah Bulian menuju Jambi. Sehingga berhubungan. Jonny Firdaus, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.